Intro Saudara Insinyur AHL Direktur Utana PT. LIB Intro Kapoloni Jenderalistius Sigit Babo telah menetapkan 6 tersangka tragedikan juruhan Malang, Jawa Timur pada Kamis 6 Oktober sekitar pukul 20 waktu Indonesia Berat satu diantaranya Direktur Utama atau Dirut PT. Liga Indonesia Baru atau LIB Ahmad Hadiya Nukita atau AHL disebutkan PT. LIB tak melakukan verifikasi terbaru di Stadion Kanjuruhan Hal ini disampaikan Kapoloni di Mapolres, Malang, Jawa Timur Kapoloni menerangkan PT. LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi stadion diungkapkan verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 lalu Kapoloni menuturkan ada beberapa catatan yang harus dipenuhi khususnya keselamatan bagi penonton Pada tahun 2022, PT. LIB tidak mengeluarkan verifikasi terbarunya Jenderal Sigit menjelaskan AHL bertanggung jawab terhadap setiap stadion yang memiliki sertifikat layak fungsi namun saat menunjuk stadion Kanjuruhan justru tidak memenuhi syarat Terkait investigasi Kapoloni menerangkan penyidik sudah memeriksa 48 saksi di mana 31 diantaranya personel polisi Diketahui selain Dirut PT. LIB, Kapoloni juga menetapkan 5 tersangka lainnya Diantaranya AH selaku Ketua Panitia Pelaksana SS selaku Security Officer Kaba Kops Polres Malang TSA selaku Kasat Samapta Polres Malang dan H selaku Anggota BIMO Pol Dajatim Para tersangka dijerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian Selain itu, mereka juga terkena pasal 103 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2022 tentang keolahragaan Sebagai para informasi sebelumnya, tragedi di Stadion Kanjuruhan telah menewaskan 131 orang Kerusuhan tersebut terjadi pasca Laga Arifa FC versus Persembaya Surabaya berlangsung pada Sabtu 1 Oktober malam Enam tersangka Sebagai berikut, yang pertama Saudara Insinyur AHL Direktur Utama PT. LIB Di mana tadi sudah saya sampaikan Pertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi Namun Pada saat menunjuk stadion LIB Persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.